Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Sofie Zalika Almira dari kelas 1 Hawa Biti Yakin Aku akan membawakan cerita judulnya Hanscil Pencuri Timur Selamat menikmati Hutan kini sedang kemarau pandang Akibatnya makanan di sana habis Sungai pun mengeri Mau tidak mau Binatang di hutan harus keluar untuk mencari makanan Tak terkecuali Hanscil Ia kini kebingungan mencari makanan Kemana aku harus mencari makanan Jika bertahan di hutan ini Bisa-bisa aku mati kelaparan Di mana ya tempat yang ada makanan Hanscil pun berjalan keluar hutan Ia berusaha mencari tempat baru Berharap di sana ada banyak makanan Saat sedang berjalan Tiba-tiba ia melihat rendang petani Yang dipenuhi timun yang sangat segar Melihat timun segar di depan makanan Hanscil ingin sekali Melihat timun-timun itu Seketika timulah ide kancil untuk mencari timun milik petani Mungkin tidak apa-apa ya jika aku memakan sedikit timun milik petani Tok nanti dia akan menanamnya kembali Tanpa pikir panjang Tanpa pikir panjang Kancil pun segera masuk ke dalam landang Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut Satu persatu ia lahap Kancil sangat menyukai timun tersebut Tanpa disadari Kancil memakan timun-timun itu Hingga perutnya penyang Kancil pun pulang Dengan hati yang senang Benar saja Hari-hari berikutnya Kancil selalu kembali ke landang petani Ia memakan timun-timun milik petani Awalnya hanya sedikit Lama-kelamaan Jumlah pun bertambah Banyak setiap hari Kancil pun Kancil selalu pulang dengan hati yang senang Tanpa kancil sadari Perbuatannya diketahui oleh petani Petani pun merasa geram Akibat ulah kancil yang telah mencuri timun dari landang Ia berniat membalas Perbuatan si pencuri Aku harus memberi pelajaran Untuk si pencuri Tapi bagaimana caranya Petani terus pikir Hingga akhirnya Ia menemukan seluruh buah ide Petani mengambil bajunya Baju bekas Topping dan kelapa Lalu Ia menyatukan semua itu Menjadi orang-orangan sawah Kemudian ia meletaknya di ladang timun Aha! Kau akan ketakutan melihat orang-orangan sawah ini Hihihi Suatu ketika kancil yang merasa lapar Kembali ke ladang petani Ia sudah tak sabar Ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya Di perjalanan Di perjalanan Kacil membayangkan Memakan timun yang enak dan segar Aku akan membuat beruku kenyang sekali Kalau perlu Aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan Ketika sampai di depan ladang betapa terkejutnya kancil Mendapati Ada orang yang menjaga ladang petani Kancil yang berniat mencuri Pun kemudian bersembunyi Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi Waktu demi waktu berlalu Tidak terasa sudah cukup lama Ia menunggu di sana Namun orang itu tak juga pergi Hebat sekali petani itu Ia terus berdiri di sana Bisa-bisa aku tidak memakan timun hari ini Kacil yang sudah sangat lapar Akhirnya menyerah Ia pun kembali ke rumah tanpa Membawa timun Pesan moral dari cerita ini Ialah Jangan mencuri Tidakkan ini bukan perbuatan yang baik Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja Pada cerita ini Kancil yang sangat cerdik Dalam mencuri Akhirnya penerjebakan milik petani Selain itu Sebaiknya jangan mencontoh Perbuatan kancil Kecerdikan kancil seharusnya Digunakan untuk hal-hal yang positif Dan bermanfaat bagi sesama Bukan digunakan untuk merugikan orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih